Pendekar pedang pelangi jilid 18. Tapi keadaan itu justru membuat hati Ho Bing semakin mantap. Dia sudah siap untuk mati bersama kalau perlu. Yuk Chiang Bun, kau tidak punya kesempatan untuk lari lagi sekarang. Di atas tentu sudah berkumpul ratusan pendekar. Yang hendak menangkapmu. Di sini pun kau juga tidak mempunyai pilihan lain. Kau memang gampang membunuh aku. Tapi kalau botol yang ku bawa ini jatuh dan pecah, hehehe, ruangan ini akan penuh asap beracun yang mematikan Ho Bing mengancam. Yuk Siki mendengus. Huh, kau kira aku takut menghadapi mereka? Hehehe, sekarang pun aku juga siap untuk kembali ke atas lagi. Aku mengejarmu karena aku tak ingin kehilangan kau. Kau harus mati. Dulu sebelum aku bertempur dengan mereka, keringat dingin mengalir membasai punggung Ho Bing. Tampaknya Yuk Siki benar-benar ingin membunuh semua lawannya. Baiklah, kalau memang itu yang cuan inginkan. Tanda petik. Ho Bing berdesah sambil mengangkat botol itu ke atas kepalanya. Hi, tunggu Yuk Siki tiba-tiba berteriak khawatir. Tidak peduli. Lebih baik kita mati bersama jangan. Jangan. Aku, aku? Baiklah, aku. Menyerah. Katakan apa maumu, nanti kita rundingkan lagi. Ternyata Yuk Siki menjadi takut juga. Ruangan itu kedap udara, sementara pintu keluarnya juga terbuat dari besi yang hanya bisa digerakkan dengan kunci rahasia pula. Kalau asap beracun itu benar-benar ditebarkan oleh Ho Bing, maka dalam waktu singkat dia tak mungkin bisa mendobrak pintu tersebut. Ho Bing menahan tangannya. Matanya memandang Yuk Siki. Baiklah, Yuk Chiang Bun. Aku tak akan membanting botol ini asal kau memberikan gadis itu dan mengembalikan uang tadi kepadaku. Wajah Yuk Siki menjadi merah. Kau memang patut mati ia mengeram dengan suara tertahan. Tapi Ho Bing seperti tak mempedulikan lawannya. Botol racun itu segera diangkat kembali ke atas kepalanya. Silakan. Kita mati bersama-sama, ucapnya sambil mengayunkan tangannya ke bawah. Baik. Baik. Bangsat. Terimalah ini. Aku kembalikan semuanya kepadamu. Saking khawatirnya Yuk Siki melemparkan tubuh Tio Chiang begitu saja, sehingga gadis itu jatuh berdebam di atas lantai. Kemudian dengan tergesa-gesa pula tangannya mengeluarkan uang pemberian Ho Bing tadi dan melemparkannya kepada pengemis itu. Aduh. Kalian semua manusia jahat dan keji. Lepaskan aku Tio Chiang melengking kesakitan. Ho Bing tidak jadi membanting botolnya. Bagus. Ternyata Yuk Chiang Bun masih dapat berpikir jernih juga. Sekarang silakan Yuk Chiang Bun keluar. Aku akan membuka pintunya dari sini. Tapi Yuk Siki tidak beranjak dari tempatnya. Ketua Tai Bong Pai itu justru melipat lengannya di depan dada. Sikapnya menjadi tak ajuh. Huh dia berdesah melalui hidungnya. Jangan dikira hanya kau yang cerdik dan tidak takut mati. Kini keadaanku sama dengan keadaanmu tadi. Tidak ada pilihan lain selain tergantung pada keinginan lawan. Dan, aku juga siap pula menghadapinya seperti engkau tadi. Terserah kepadamu, kau pilih yang mana. Kalau pilih mati, yah, banting saja botolmu itu. Dan aku segera akan membunuhmu sebelum racun itu menghentikan detak jantungku. Tapi kalau kau ingin tetap hidup, hehehe, terpaksa kita harus saling bahu-membahu keluar dari tempat ini. Nah, bagaimana? Pikirkanlah dengan baik, karena nyawa kita saling bergantung satu sama lain. Kalau salah satu ingin mati, yah, matilah semuanya. Keputusanku serahkan kepadamu. Maksud Yok Chiang Bun keringat dingin semakin ras mengalir dari punggung Hou Bing. Yok Siki tertawa dingin. Aku tahu bahwa sebenarnya kau masih ingin tetap hidup kalau diberi kesempatan. Begitu pula dengan aku saat ini. Sebenarnya aku ingin sekali membunuhmu. Tapi kalau aku membunuhmu, maka kau tentu akan segera meledakan botol racunmu itu sehingga aku pun tidak akan dapat menyelamatkan diri. Maka aku memilih tidak membunuhmu agar aku juga tetap hidup pula. Bahkan aku rela menyerahkan kembali gadis dan uangmu. Tapi, tapi, apa? Yok Siki tertawa dingin. Tapi, jangan kau anggap aku ini bodoh dan mudah ditipu. Hehehe, kulihat kau sangat yakin bisa menyelamatkan diri di ruangan ini, padahal pintunya cuma terbuat dari besi yang mudah dirusakan. Para pengemis itu akan mudah sekali menjebolnya. Aku curiga kau mempunyai jalan rahasia lain di ruangan ini, hehehe. Hobing benar-benar kaget melihat kecerdikan lawannya. Yok Chiang Bun, aku, serunya gugup. Nah, melihat romenmu kamu dan suaramu yang gemetar, aku semakin yakin bahwa kau memang menyembunyikan pintu rahasia itu. Hobing semakin pucat. Yok Chiang Bun, ini, ini. Yok Siki menggeram. Ayo, cepatlah. Orang-orang itu sudah berada di ruang tengah. Sebentar lagi mereka akan tiba di depan pintu. Kau tidak ingin mati, bukan? Tapi, tapi, maukah Yok Chiang Bun berjanji? Berjanji tidak akan, membunuh aku dan mengambil gadis itu dalam keadaan tegang dan terburu-buru. Hobing masih mencoba untuk menekan lawannya. Yok Siki memandang geram. Bodoh. Tentu saja aku takkan membunuhmu. Kalau aku memang ingin membunuhmu, buat apa harus bertelitle begini? Bunuh saja dan habis perkara. Masa aku tak bisa mencari sendiri pintu rahasiamu itu? Kalaupun tidak bisa, masa aku juga tidak dapat meloloskan diri dari kepungan mereka? Dok. Dok. Tiba-tiba pintu ruangan itu digedor dan luar. Hobing terkejut. Pintu itu memang kuat, tapi tak mungkin bertahan kalau digedor terus-menerus dengan benda yang kuat. Ayuh cepat. Sebentar lagi pintu itu akan jebol Yok Siki menghardik. Akhirnya Hobing menurut juga. Baiklah, Yok Siki yang bun, aku percaya ucapanmu katanya menyerah sambil menyambar tubuh Tio Chiu Ring, lalu melompat ke pojok ruangan. Yok Siki tak mau lepas dari Hobing. Melihat pengemis kelimis itu meloncat, ia segera menempel di belakangnya. Pengemis itu menyodokkan ujung tongkatnya ke susunan batu bata paling bawah, dan dinding itu sekonyong-konyong bergeser dengan suara gemuruh. Lalu beberapa saat kemudian di antara dua dinding itu terbuka sebuah celah sempit selebar tubuh manusia. Yok Chiang bun, marilah, waktunya tidak banyak. Celah ini akan segera tertutup kembali. Benar juga. Begitu Yok Siki masuk ke dalam celah, dinding itu berdera keras menutup lagi. Lorong rahasia itu benar-benar gelap sekali. Jangankan melihat lawan, memandang tangan sendiri pun tak bisa. Tapi, bagi jago silat seperti mereka, hal itu bukanlah halangan. Apalagi bagi Yok Siki, dengan naluri dan perasaannya yang terlatih, ketua partai Tai Bong Pai itu mampu membaca keadaan di. Sekitarnya dengan baik. Dan Ho Bing tahu benar akan hal itu. Sementara itu untuk menghilangkan rasa takutnya Tio Chiu LN mulai menyanyi lagi. Meskipun suaranya menjadi kacau karena tubuhnya terguncang dalam pondongan Ho Bing, namun ia tidak peduli. Dia terus menyanyi sebisanya. Diam kau Yok Siki membentak. Biar saja Yok Chiang bun. Lorong ini berada di bawah tanah dan sudah jauh dari pondok itu, tak seorang pun dapat mendengar suaranya. Biarkan saja. Hitung-hitung dapat hiburan. Huyok Siki mendengus, lalu diam kembali. Sepeminuman teh kemudian, setelah berbelak. Belok ke sana kemari, akhirnya lorong itu mulai terasa lembab dan agak basah. Lapat-lapat mulai terdengar suara air. Nah, sekarang berhentilah bernyanyi. Kalau tidak, HMM, akan kucium bibirmu sampai tak bisa bernafas. Tiba-tiba Ho Bing mengancam Tio Chiu-in. Ancaman itu lebih menakutkan daripada ancaman mati. Kontan saja Tio Chiu-in menghentikan. Nyanyiannya. Ketika Yok Siki melihat cahaya samar-samar di ujung terowongan, wajahnya tampak lega dan gembira. Kita hampir sampai di atas tanah lagi? Belum, Yok Chiang bun. Itu hanya cahaya kunang-kunang. Tanda petik. Kunang-kunang. Sama saja. Kunang-kunang juga hidup di udara terbuka. Bukan, maksudku bukan kunang-kunang, tapi, serangga lain yang tubuhnya bersinar seperti kunang-kunang, Ho Bing buru-buru menerangkan. Benar juga. Keluar dari lorong itu, mereka belum juga sampai di atas. Mereka justru masuk ke dalam lorong yang lebih luas dan lebih lebar lagi. Dan Yok Siki menjadi kaget ketika kakinya menginjak air yang mengalir. Hati-hati, Yok Chiang bun. Jangan terlalu ke tengah. Kita berada di sungai bawah tanah. Berpeganglah terus pada dinding gua ini Ho Bing memperingatkan. Gila. Akan sampai di mana lubang gua ini ternyata timbul juga perasaan khawatir di hati Yok Siki. Walaupun bangunan partai Tai Bong Pai juga didirikan di sebuah kuburan kuno, di mana di dalamnya juga memiliki lorong-lorong rahasia seperti liang tikus, tapi lorong gua yang diinjaknya sekarang tetap saja membuatnya ngeri dan kecut. Apalagi jika melihat cahaya-cahaya kebiruan yang bertebaran di sekelilingnya. Cahaya yang timbul dari tubuh serangga-serangga kecil di dalam gua itu bagaikan matuk kawanan iblis yang sedang mengintai mereka. Sungai ini akan bermuara di laut, di pantai sarang lebah, Ho Bing menjawab tanpa menghentikan langkahnya. Kau maksudkan gua seribu jalan itu? Ho Bing berhenti sehingga Yok Siki hampir saja menabraknya. Oh, Yok Chiang Bun juga sudah pernah ke sana? Memang benar, pantai itu banyak dikenal orang karena keanehwannya. Selain memiliki tebing yang curam dan batu karang besar-besar, pantai itu juga memiliki ratusan lubang gua, sehingga orang menyebutnya. Pantai Sarang Lebah. Gua seribu jalan, dan sebagainya. Dan lorong ini memang bermuara di sana. Yok Chiang Bun dapat melihatnya nanti. Tapi sebelum itu, lorong gua ini akan terpecah dan bercabang-cabang seperti liang semut. Tanda petik. Apa yang dikatakan Ho Bing memang benar. Di dalam keremangan cahaya ratusan atau ribuan serangga tadi, Yok Siki melihat bahwa sungai itu beberapa kali berbelok dan berpecah menjadi beberapa jurusan. Begitu seringnya aliran sungai itu bercabang menjadi beberapa jurusan, sehingga Yok Siki tak bisa mengingat lagi berapa kali mereka telah berbelok dan berganti arah. Gila. Jangan-jangan kita terjebak di lorong ini, berputar-putar sampai tua. Ho Bing. Bagaimana kau dapat memilih arah yang benar? Apakah kau pernah melewatinya Yok Siki menggeram? Suaranya sedikit bergetar oleh rasa ngeri. Jangan khawatir, Yok Chiang Bun. Aku sudah dua kali melewati terowongan ini. Kelihatannya memang membingungkan, tapi sebenarnya sangat mudah. Asalkan kita selalu mengikuti arus air ini, kita tentu akan sampai juga di laut. Pokoknya jangan sekali-kali melawan arus. Benar juga. Yok Siki membatin. Namun demikian suara gemuruh di terowongan itu tetap saja mengejutkan hati Yok Siki. Apalagi ketika dasar sungai itu menjadi semakin dalam, sehingga air itu rasanya merambat naik dan hendak menelan mereka. Ternyata rasa ngeri tersebut juga dirasakan pula oleh Tio Chiuin. Dalam keadaan tertotok lemah seperti sekarang, gadis itu merasa seperti burung tak bersayap, yang tak mampu berbuat apa-apa bila bahaya datang. Beberapa kali terlintas di benak gadis itu titik kalau tiba-tiba mereka terperosok ke dalam air dan dia terlepas dari gendongan Hou Bing. Kalau hal itu sungguh-sungguh terjadi, maka tiada lain nasibnya selain tenggelam secara mengenaskan. Lepaskan aku. Biarlah aku berjalan sendiri. Benar, Hou Bing. Biarlah dia berjalan sendiri agar langkahmu menjadi lebih cepat, Yok Siki berkata pula. Hou Bing yang merasa lelah juga menggendong Tio Chiuin, akhirnya mau juga menurunkan gadis itu dan memunahkan totokannya. Tapi ingat, Nona. Kau jangan terlalu jauh dariku. Sekali kakinmu salah menginjak lubang sumur, maka arus air akan menyeretmu ke dalam sumur-sumur gelap tak berujung. Ketahuilah, di tengah. Tengah sungai ini banyak lubang sumur yang dihuni ular berbisa. Suasana di gua itu tetap gelap gulita. Namun demikian Tio Chiuin tetap saja menutup dadanya yang terbuka itu dengan wajah merah padam. Oh, gadis itu menjerit kecil ketika tiba-tiba kakinya menginjak bagian yang agak dalam. Bayangan lubang sumur berisi ular berbisa segera membuat Tio Chiuin menjadi ketakutan, sehingga air yang mengalir di sela-sela kakinya terasa seperti glesekan tubuh ular yang hendak membelit tubuhnya. Bagaimana kalau seandainya, permukaan air sungai ini menutupi seluruh lubang gua Yoksiki tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya? Hobing tersenyum, meskipun senyum itu tak bisa terlihat oleh lawan-lawannya. Yah, apa boleh buat, kita terpaksa kembali lagi ke tempat semula untuk mencari lubang yang lain. Huh tanda tanya Yoksiki mengerut tuh. Sebenarnya menyesal juga Yoksiki mengikuti Hobing ke dalam lubang neraka itu. Rasanya lebih mudah baginya menghadapi keroyokan para pengemis tadi daripada harus melewati bahaya seperti itu. Paling tidak, di dalam pertempuran, kesempatannya untuk tetap hidup akan lebih banyak daripada mengadu nasib di tempat itu. Waktu rasanya berjalan terlalu lambat dan mereka merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Begitu banyaknya lubang yang mereka hadapi. Sehingga mereka tak tahu lagi berapa banyak mereka berganti arah. Tentu saja semuanya menjadi tegang dan takut. Takut salah jalan dan mati sia-sia di tempat yang mengerikan itu. Aaku, tak takut. Bobolahkah aku menyanyi lagi, agar rasa takutku berkurang tiba-tiba Tio Chiuain yang melangkah di samping Hobing berdesah pelan. Pelan sekali, namun sudah cukup untuk mengejutkan Yoksiki yang sedang kalut pikirannya. Apa katamu Yoksiki membentak, sehingga Tio Chiuain tersentak ketakutan. Ah 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 ah, mengapa berteriak-teriak begitu, Chiangun? Suaramu justru akan membangunkan hantu penunggu gua ini, Hobing cepat menengahi. Biarlah gadis ini menyanyi. Dalam saat begini, rasanya kita memang membutuhkan hiburan untuk mengurangi ketegangan. Yoksiki tak menjawab dan untuk beberapa saat mereka tak terbicara. Mereka berjalan sambil berpegangan pada dinding gua. Baiklah. Menyanyilah sesukamu. Akhirnya Yoksiki berkata dengan suara rendah. B. Benarkah Tio Chiuain bertanya wajahnya berserip penuh harapan. Menyanyilah Hobing tertawa. Jangan khawatir, aku takkan mencium bibirmu. Ho 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 ho. Entah, mengapa, Tio Chiuain masih tetap berharap akan datangnya pertolongan dari pendekar buta itu. Bahkan Tio Chiuain juga percaya bahwa pendekar sakti. Itu akan menepati janjinya, menolong dia dari tangan penjahat-penjahat tersebut. Oleh karena itu dengan sangat bersemangat dia bernyanyi lagi. Apabila di malam gelap gulita, tiba-tiba muncul bulan purnama. Malam pun bagai tersentak dari tidurnya. Menyambut hangatnya Seng pelipta malam. Kekasihku? Aku selalu mengharap kedatanganmu. Selesai menyanyikan bait pertama, Tio Chiuain lalu meneruskan lagi dengan bait selanjutnya. Semalam penuh aku duduk sendiri, mengenang wajahmu dalam bayangan. Kutanya Seng bulan bila ada pesanmu, jatuhkan saja ke dalam pangkuanku. Kekasihku? Aku selalu mengharapkan kedatanganmu. Suara Tio Chiuain memang lembut. Meskipun kemetaran, namun nada suaranya benar-benar cocok untuk lagu itu. Iramanya terdengar sendu dan menyedihkan, sehingga Yok Siki dan Ho Bing seperti terhanyut dalam kesepian pula. Wah, kau pandai benar menyanyi, Yok Siki memuji. Benar. Dan rasanya, suasana juga tidak menjadi tegang lagi, Ho Bing menambahkan sambil tertawa. Tio Chiuain mengambil nafas dalam-dalam, siap untuk mengulang kembali lagunya. Tapi ketika lagu itu hampir terlepas dari bibirnya, sekonyong-konyong dari arah depan terdengar suara suling melengking menyayat hati. Suaranya mengelun tinggi dalam lagu yang sama, lagu menanti kekasih. Yok Siki dan Ho Bing tersentak kaget. Di dalam gua bawah tanah seperti itu ada orang meniup suling. Siapakah dia? Hantu? Tiba-tiba Yok Siki menyambar leher Ho Bing. Wu-u-u-u-ut. Dan Ho Bing sama sekali tak bisa menghindar. Jalan darah Hang Tuhiat di leher pengemis itu telah dicengkeramnya. Kau punya teman di sini? Huh! Metu Ho Bing mendelik ketakutan. Jangan! Ja jangan lakukan! Ciyang bun, kau keliru. Kau salah sangka. Aku tidak tahu siapa dia pekitnya dengan suara parau. Bohong! Siapa orang yang mau berada di tempat ini selain orang sendiri? Ho Bing terbatuk-batuk hampir kehabisan nafas. Keringat dingin segera membanjir membasai dahinya. Nanti dulu. Tempat ini sudah dekat dengan pantai sarang lebah. Si siapa Tete tahu, suara itu terbawa angin dari sana dan masuk ke dalam gua ini sambil berbicara. Ho Bing mencoba melepaskan diri, tapi tak bisa. Cengkeraman itu seperti menyumbat seluruh saluran tenaga saktinya, membuat kekuatannya hilang entah kemana. Cengkeraman itu mengendur sedikit. Apa? Sudah dekat dengan pantai Yoksiki menggeram. B. Benar. Satu tikungan lagi kita akan tiba di gua besar. Dari tempat ini sudah kelihatan lubang keluarnya. Benarkah Yoksiki melepaskan tangannya? Awas kalau kau berbohong. O. Ho Bing berdasah sambil mengusat lehernya yang kemerah-merahan bekas jari. Di pihak lain suara suling itu bagaikan air kehidupan yang menetes ke dalam jiwa Tio Chiuin. Begitu lega rasanya. Begitu gembira hatinya. Siapa lagi yang meniup suling itu selain si pendekar buta? Tapi untuk menghindari kecurigaan lawannya, Tio Chiuin sengaja berpura-pura tidak tahu. Dia tetap menyanyi, seolah-olah tidak mendengar suara suling tersebut. Diam, kau Yoksiki membentak. Ho Bing, mari kita lihat siapa orang itu. Mereka lalu bergegas menyusuri lorong gua itu lagi. Dan beberapa saat kemudian lorong itu benar-benar menikung ke kiri. Yok Chiang Bun, lihat. Bau air laut sudah terasa, bukan? Tuh, di depan. Kita sudah sampai di gua besar Ho Bing yang berada di depan berseru lega. Yoksiki menyusul. Pandangannya segera terbentur pada sebuah gua besar bercahaya remang-remang, di mana pada dinding-dindingnya terdapat banyak lubang besar yang mengalirkan air dari dalamnya. Dan jauh di ujung sana, beberapa buah lubang kosong tampak menyorotkan sinar yang menyilaukan. Itu dia lubang keluarnya Ho Bing bersorak gembira. Jarinya menunjuk ke arah lubang yang menyilaukan itu. Aliran sungai itu ternyata tidak memenuhi permukaan lantai di gua besar. Airnya hanya mengalir di tengah-tengah gua, di antara bongkahan batu-batu besar yang berserakan di tempat itu. Suaranya gemercik menyejukkan hati. Sementara di bagian atas gua itu banyak sekali kelelawar bergelantungan. Binatang-binatang malam itu mengeluarkan suara mencicip tak henti-hentinya. Heran. Kemana suara suling tadi? Mengapa tiba-tiba menghilang Ho Bing bergumam heran? Tak ada jawaban. Semuanya memasang metu dan telinga. Yoksiki juga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memeriksa tempat itu. Tempat yang sangat sulit, karena selain gelap juga banyak batu besar berserakan. Sangat sulit mencari sosok manusia di tempat seperti itu. Tampaknya orang itu memang berada di luar gua. Yoksiki membatin. Ketika mereka bertiga bergeser ke depan, sebuah benda hitam yang sejak semula mereka sangka batu karang, mendadak bergerak dan berdiri di depan mereka. Begitu mengejutkan sehingga gadis seperti Tio Chiwain sampai terpekik saking kagetnya. Apakah Cui ingin mendengarkan suara sulingku lagi benda hitam yang tiada lain adalah seorang manusia mengenakan mantel kehitaman itu tiba-tiba berkata pelan. Kakau, siapa Ho Bing buru-buru menyapa? Tapi Tio Chiwain segera mengenali orang itu. Tubuh yang tinggi kurus, dengan rambut panjang menutupi bahu, siapa lagi kalau bukan si pendekar buta? Lo Chiampu Tio Chiwain berbisik. Orang itu tidak menjawab. Dia malah mengangkat sulingnya. Tapi sebelum suling itu ditiup, Yoksiki sudah lebih dulu melesat ke depan orang itu. Taha'aan teriak ketua tai bongpai itu keras. Orang itu tak lain adalah si pendekar buta itu, menurunkan sulingnya kembali. Cuan siapa? Apakah Cuan ingin meniup sulingku juga? Jangan bergurau. Aku Yoksiki, ketua partai tai bongpai angkatan ke-7. Siapakah kau? Rasanya aku belum pernah melihatmu di dunia persilatan. Tanda petik. Tak terduga pendekar buta itu berdesah panjang sekali. Wajahnya yang tertutup rambut itu meningat ke atas, sehingga dari kejauhan penampilannya benar. Benar seperti kembar dengan Yoksiki. Sama-sama jangkung, kurus dan berambut panjang. Perbedaan mereka hanya pada warna rambut dan warna kain yang mereka pakai. Kalau Yoksiki berambut hitam dan berpakaian serba putih, sebaliknya pendekar buta mengenakan pakaian serba gelap dan rambutnya sudah bercampur putih. Aku memang jarang keluar dari pertapaanku. Tentu saja Cuan tidak mengenal aku. Orang biasa menyebutku. Si buta. Kau, buta Yoksiki terperanjat. Pendekar buta itu mengangguk. Apakah Cuan merasa kaget? Kaget menyaksikan orang bermata buta seperti aku bisa sampai di tempat ini? Ah, maaf. Cuan tak usah kaget. Aku memang tinggal di sini. Gua ini, tempat tinggalku. Namamu si buta? Kau tinggal di sini? HMMH, jangan main-main. Katakan saja terus terang. Siapa namamu sebenarnya? Maaf. Aku sudah lama tidak berhubungan dengan orang lain. Aku sudah melupakan namaku. Tapi sejak aku keluar lagi, orang memanggilku si buta, dan aku menerimanya. Jadilah namaku sekarang si buta. Sementara itu, Tio Chiu-in yang sejak tadi merasa belum diperhatikan oleh pendekar buta, segera melangkah ke depan. Loh Chiu-in, kau, kau mendengar suara nyanyianku tadi, bukan Tio Chiu-in berbisik dan mencoba mendekat. Tapi Ho-bing segera membentak. Mau kemana kau? Cepat, ke sini. Namun entah bagaimana kera bergeraknya, tiba-tiba si pendekar buta itu telah berada di antara Tio Chiu-in dan Ho-bing. Demikian cepatnya sehingga tokoh seperti Yok Siki pun sampai kecolongan. Pada saat menangkap gerakan lawan, ketua Tai Bong Pai itu cepat mengangkat kakinya, namun terlambat. Orang buta itu telah berdiri di dekat Tio Chiu-in. Bahkan Ho-bing yang hanya tiga langkah jaraknya dari gadis itu tak mampu berbuat banyak. Gila. Karena terlalu meremahkan orang, maka aku jadi kehilangan selangkah di belakangnya Yok Siki menggeram. Pendekar buta membawa Tio Chiu-in ke samping. Ya, nona Tio, burung elangku memang mendengar suaramu dan memberitahukannya kepadaku. Em-em, aku tidak terlambat, bukan? Tidak loh Ciam Pua, aku tidak apa-apa, syukurlah orang tua itu berdesah lega. Burung elang? Ohoh, jadi burung elang putih. Itu kepunyaan Mo-ho-bing tersentak kaget. Awas, Yok Chiang Bun. Tampaknya orang ini adalah pendekar buta yang dikatakan oleh pelayan rumah makan itu. Tiba-tiba si buta itu menoleh ke arah Ho-bing. Keningnya yang tertutup itu berkerut. Pelayan rumah makan? Apakah hubungannya pelayan itu dengan Jiwi berdua? Ah, ya ya, aku tahu. Jiwi tentu tawan si pengacau dari luar tembok besar itu, bukan tak terduga pendekar buta itu memotong ucapan Ho-bing. Tio Chiu-in cepat meraih lengan penolongnya. Loh Ciam Pua, kau benar. Pengemis jahat ini memang orang upahan Mo-goat, gadis dari luar tembok besar itu. Dia mau membunuhku. Sudahlah, nona Tio. Kau tak perlu khawatir. Yok Siki adalah tokoh terkemuka di dunia persilatan. Dia seorang ketua partai persilatan yang dihormati orang. Tentu saja dia takkan mau menghina seorang gadis muda seperti engkau. Kau akan... Tanda petik. Cukup Yok Siki berteriak. Kau tidak perlu mengejai aku. Aku memang tidak berniat mengganggunya. Aku lebih tertarik kepada kepalan tanganmu. Sudahlah Yok Chiang Bun, aku tidak ingin bertentangan denganmu. Aku sudah bosan berkelahi. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan hanya akan menimbulkan rasa sakit. Sakit di badan ataupun sakit di hati. Tak ada kedamaian dan kebahagiaan yang diperoleh dari jalan kekerasan. Bukan main berangnya hati Yok Siki. Aku tidak butuh ceramahmu. Aku butuh pukulan dan tendanganmu. Nah, apakah kau takut berhadapan dengan aku? Ternyata pendekar buta tidak goyah oleh tantangan lawan. Pendekar itu justru menarik lengan Tio Chiuin dan mengajaknya pergi. Tio Chiuin memandang penolongnya dengan perasaan kagum. Kau memang hebat, lo Ciam Pua. Dari sikapmu aku bisa melihat bahwa sebenarnya kau tidak takut kepadanya. Namun demikian ternyata kau tidak melayani tantangannya. Kata guruku, sikap seperti itu baru bisa dicapai orang setelah dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Pendekar itu tersenyum kecut, lalu menggeleng. Kau keliru, nona Tio. Aku bukan manusia seperti itu. Aku memang benar-benar sudah bosan berkelahi, hei. Berhenti. Enak saja kau membawa gadisku. Tiba-tiba Hobing meloncat dan berteriak. Lantang. Tio Chiuin dan pendekar buta berhenti melangkah, lalu dengan berani gadis itu menghadapi Hobing. Pengemis jahat, kau mau apa? Minta digebuk sekarang di bawah perlindungan pendekar buta. Tio Chiuin menjadi galak dan tidak takut lagi kepada lawan-lawannya. Hobing terkejut. Sesaat ada juga rasa kedar melihat orang buta di belakang gadis itu. Namun menyaksikan Yoksiki juga melesat datang dan berdiri di sebelahnya, hatinya menjadi besar kembali. Hohoho, kau menjadi galak sekarang. Tapi, tidak apa-apa. Aku justru senang menghadapi gadis. Bersemangat. Marilah, sayang Hobing mengembangkan lengannya dan maju ke depan. Tangan pendekar buta menyentuh bahu Tio Chiuin dari belakang. Nona, kau siap menghadapi dia. Dia berbisik perlahan. Tio Chiuin mengangguk. Aku akan mencobanya. Tanda petik. Baiklah. Tapi, kau harus berhati-hati. Dari suara langkah kakinya, dia tentu memiliki ilmu sila tinggi. Tapi, terserah kau. Aku, akan menjaga orang yang bernama Yoksiki itu. Tampaknya dia lebih berbahaya daripada temannya. Nah, demi keamananmu, bawalah sulingku ini. Selipkan di pinggangmu. Suaranya bisa menjadi pedoman bagiku untuk mengikuti gerakanmu. Pendekar buta itu berbisik lagi di telinga Tio Chiuin. Tio Chiuin menerima suling itu dan menyelipkannya di balik tali pinggang. Setelah itu kakinya melangkah ke depan sambil mengayunkan tangan kiri, menyongsong kedatangan Hobing. Entah kapan ia mencabut senjatanya, tapi yang jelas tangan itu telah memegang sepasang pedang pendek. Bagus Hobing memuji sambil mengayunkan tongkatnya untuk menangkis. Traa-a-a-ang. Bunga api munkrat berhamburan menerangi gua itu. Keduanya bergetar mundur. Hobing tergetar selangkah ke belakang, sementara Tio Chiuin terdorong empat langkah lebih banyak. Seperti tahu saja, pendekar buta itu berbisik dengan ilmu Choan Injibit. Jangan terlalu sering mengadu tenaga. Lebih baik kau mengambil keuntungan dengan pedang pendekmu. Dia memang lebih kuat, tetapi tidak segesit gerakanmu. Pedangmu dapat meluncur lebih cepat daripada tongkat besinya. Lawanlah dari jarak dekat. Jangan terlalu jauh. Nah, apabila beruntung kau akan bisa mengalahkannya. Tio Chiuin melirik heran. Rasanya orang tua itu seperti tidak buta saja, dan bisa melihat apa yang terjadi. Namun demikian apa yang dikatakan orang itu ia lakukan juga. Demikianlah. Sekejap kemudian terja. Dilah pertempuran seru. Di dalam gua itu, Tio Chiuin dengan dukungan pendekar buta, berusaha mendesak hobing yang lebih berpengalaman. Dan sesuai petunjuk. Penolongnya itu, Tio Chiuin merangsak terus, tanpa memberi kesempatan pada lawannya untuk mengambil jarak. Bertempur di tempat gelap, di antara bebatuan besar yang berserakan, memang membutuhkan kemampuan tersendiri. Untunglah dalam penggemblengannya selama ini, Tio Chiuin bersama Suheng dan adiknya, juga mendapatkan pelajaran tentang care bergerak berdasarkan perasaan nalurinya. Tera-a-a-ang. Tera-a-an. Beberapa kali pedang Tio Chiuin membentur tongkat lawan, sehingga lengannya terasa linung. Namun dengan semangatnya yang tinggi gadis itu tetap menerjang dan bertempur terus dalam jarak dekat. Hobing memang menjadi kewalahan dengan gaya tempur seperti itu. Tongkat panjangnya sama sekali tidak mendapatkan ruang gerak untuk berkembang. Dalam ruang gerak yang sempit, tongkatnya hanya bisa dipergunakan untuk menangkis dan memelah diri. Meskipun demikian gaya tempur seperti itu juga amat berat bagi Tio Chiuin. Tanpa didukung dengan tenaga dalam yang lebih kuat dan ilmu silat yang lebih tinggi daripada lawan, gaya tempur seperti itu akan segera berbalik menjadi bumerang yang akan menyulitkan diri sendiri. Sejak semula pendekar buta mengira bahwa Tio Chiuin telah mempelajari ilmu silat kulit domba, yang merupakan ilmu andalan imb yang kau. Dengan ilmu silat pilihan itu pendekar buta berharap Tio Chiuin mampu mengebrak dan mengacaukan lawannya. Bahkan dengan kelebihan ilmu silatnya itu, Tio Chiuin mampu melukai lawannya lebih dulu. Namun harapan itu tidak terwujud. Tampaknya Tio Chiuin memang belum mencapai tataran yang tertinggi dalam ilmu silat imb yang kau itu. Malah beberapa jurus kemudian gadis itu mulai kelihatan keteter dan terdesak mundur. Hobing memang bukan tokoh sembarangan. Sebenarnya lelaki pesolek itu bukanlah pengemi sungguhan. Dia adalah orang kepercayaan Auyang Goan Swe yang ditanam di daerah itu untuk mengawasi kepentingan mereka di sana. Dan pondok di tengah-tengah rawa itu adalah markas mereka di daerah pantai timur kota Heng Chiu. Begitulah, karena sebelumnya memang sudah ada jalingan rahasia antara Auyang Goan Swe dan Motan, maka tidak mengherankan kalau Mogoat bisa berhubungan dengan Hobing. Ketika Mogoat yang amat asing di daerah itu membutuhkan orang yang bisa membantu dia mencari Tio Chiuin dan kawan-kawannya, dia segera menghubungi orang-orang Auyang Goan Swe di daerah itu. Mogoat lalu bertemu dengan Ri Hobing, dan selanjutnya mengupah pengemis itu untuk melampiaskan dendamnya. Sementara itu Hobing sendiri sebelum menjadi orang kepercayaan Auyang Goan Swe, merupakan tokoh yang amat ditakuti di daerah barat. Dengan tongkatnya yang berlubang-lubang seperti suling, tokoh itu malang melintang sebagai Jai Hoacat, penjahat pemetik bunga. Berkali-kali para pendekar dari golongan putih mencarinya, namun tak seorang pun mampu mengatasinya. Ilmu tongkatnya memang sulit dicari tandingannya. Selain kuat dan ganas, jurus-jurusnya juga penuh dengan gerakan-gerakan licik dan berbahaya. Apalagi di dalam tongkat itu juga dipasangi berbagai macam jebakan dan senjata rahasia mematikan. Hohoho, bidadariku. Menyerah sajalah. Kau bukan lawan yang setimpal buatku. Jangan-jangan pukulanku malah bisa merusakkan kulitmu nanti. Tapi begitu merasa kemenangan telah berada di tangannya, Ho Bing mulai mengejek dan tertawa. Sebenarnya lah Tio Chiu-in mulai terdesak di bawah angin. Dengan makin seringnya mengadu senjata, maka tenaga simpanan gadis itu juga semakin berkurang pula. Dan akhirnya tenaga itu benar-benar terkuras habis. Begitulah, setelah Tio Chiu-in kehabisan tenaga, maka tongkat Ho Bing mulai melebarkan sayapnya. Dalam medan tempur yang lebih luas, tongkat berbahaya itu segera menampakkan kehebatannya. Terdengar suara mengaung panjang, meliuk-liuk tinggi rendah, ketika lubang-lubang di dalam tongkat itu diterobos angin. Meskipun demikian ternyata sulit juga untuk segera menjatuhkan Tio Chiu-in. Walaupun kalah segala galanya, tapi ilmu silat gadis itu juga bukan ilmu silat pasaran. Dengan segala keuletan dan latihannya selama ini, Tio Chiu-in cukup bisa menjaga dirinya. Akhirnya habis juga kesabaran Ho Bing. Ketika Tio Chiu-in menangkis sabetan tongkatnya, Ho Bing cepat memencet salah satu lubang tongkatnya. Buuuus! Tanda seru! Dari ujung tongkat yang berada tidak jauh dari wajah Tio Chiu-in itu tersebar bubuk kehijauan, yang kemudian menyelimuti kepala gadis itu. Huk huk huk, ah, haha huk 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 uuk Tio Chiu-in tersedak, kemudian terbatuk-batuk. Nona Tio! Apa yang terjadi? Kau kenapa? Tiba-tiba pendekar buta menghambur ke depan. Kesepuluh jari-jari tangannya yang terkembang itu mendorong ke tubuh Ho Bing. Us! Hembusan angin tajam berbawa mis menerjang dengan dasyatnya, sehingga Hobing maupun Yoksiki menjadi terperanjat bukan main. Hobing, menghindarlah Yoksiki menjerit. Sambil memberi peringatan Yoksiki melesat ke depan. Sisi tangannya menabas ke arah pukulan pendekar buta. Ta'a'as. Hembusan angin berbawa mis itu menghantam sisi telapak tangannya dan membias ke segala penjuru. Ta'a'ah pendekar buta mengeluh perlahan dan tubuhnya bergoyang-goyang mau jatuh. Tebasan tangan Yoksiki yang mengandung tenaga bayis itu ternyata bisa membalikan kekuatannya. Lociampuatio ciuain yang terbebas dari semburan bubuk beracun itu segera menubruk penolongnya. Pendekar buta mengambil napas panjang untuk meluruskan kembali pernapasan dan jalan darahnya. Setelan semuanya kembali normal, dia baru mengerahkan perhatian kesekelilingnya. Dicobanya untuk mendengarkan keadaan lawannya. Jangan khawatir, Nona Tio. Aku tidak apa-apa. Cuma, penyakit lamaku kelihatannya kambuh kembali. Aku juga tidak menyangka penyakit itu akan kambuh pada saat-saat begini. Tapi, sudahlah, aku bisa mengatasinya. Eh, bagaimana dengan ketua Taibong P itu? Apakah dia juga baik-baik saja? Tio ciuain melirik. Dilihatnya Yok Siki berdiri tegak di tempatnya. Orang itu tampak garang dan seperti tidak mengalami gangguan apa-apa. Dia, dia berdiri tegak di depan kita. Tampaknya dia segera akan menyerangmu lagi. Ah ah ah, dia memang hebat sekali. Sayang penyakitku tiba-tiba kambuh. Loh Ciam Pua, sakit Tio ciuain berdesah ketakutan. Benar. Sebenarnya aku butuh istirahat untuk memulihkannya kembali. Tapi dalam keadaan begini, yah, apa boleh buat? Oleh karena itu kalau aku tidak bisa menolongmu nanti, kau harus cepat-cepat menerobos ke dalam gua lagi. Jangan keluar dari gua sebelum mereka pergi. Di luar kau akan mudah ditangkap mereka. Loh Ciam Pua, sudahlah, kau ikuti saja kata-kataku. Sementara itu Yok Siki melangkah mendekati pendekar buta. Matanya yang tajam dan dingin seperti mata burung hantu menatap lawannya. Ada rasa heran dan kurang percaya dalam sorot matanya. Sungguh dasyat sekali pukulanmu. Tidak ku sangka orang tak dikenal seperti engkau, memiliki tenaga dalam sehebat itu. Sekarang aku benar-benar menjadi curiga. Siapakah sebenarnya engkau ini? Tanda tanya Yok Siki memuji dengan suara menyelidik. Sudahlah, Yok Ciam Poon. Aku benar-benar tidak ingin berkelahi denganmu. Lepaskan saja kami berdua dan biarkan kami pergi. Uh, enaknya. Jangan biarkan mereka lolos, Ciam Poon. Mereka telah berada di bawah kekuasaan kita. Orang buta ini tidak kuat menahan pukulan sisi tanganmu. Dan, gadis ini juga sudah terkena pengaruh bubuk laba-labaku. Sebentar lagi dia akan roboh dengan sendirinya, heheheho Bing berseru sambil melangkah mendekati Tio Chiuin. Tapi sebagai orang yang sangat berpengalaman, Yok Siki tidak percaya begitu saja apa yang dilihatnya. Ia melihat beberapa keandahan pada lawannya. Semula ia melihat kedasyatan pukulan orang buta itu. Rasanya kekuatan orang itu mampu meruntuhkan sebuah bukit. Tapi anehnya, ketika arus pukulan itu membentur pukulannya, tiba-tiba saja kekuatan itu menyusut dan hilang. Ada sesuatu yang tidak diaketawi. Mungkin jebakan, tapi kemungkinan juga bukan. Orang ini sangat mencurigakan. Satu-satunya jalan untuk membongkar kedoknya cuma mengalahkannya. Yok Siki bergumam dalam hati. Bagaimana, Yok Chengun? Bolehkah kami berdua meninggalkan tempat ini? Pendekar buta bertanya perlahan. Yok Siki memandang tajam. Boleh, tapi dengan satu syarat. Tanda petik. Syarat. Apakah syaratnya? Mudah saja, yaitu kau kalahkan aku dulu. Sekonyong-konyong tubuh pendekar buta bergoyang-goyang lagi. Tio Chiu In menjerit dan buru-buru melompat mendekati. Namun seperti halnya pendekar buta, gadis itu mendadak juga terhuyung-huyung. Nona Tio pendekar buta menyambar pinggang Tio Chiu In dan menotok beberapa jalan darah di punggungnya untuk menahan pengaruh racun yang tampaknya mulai menyerang gadis itu. Akan tetapi Yok Siki tidak memberi kesempatan lagi. Selagi pendekar buta itu sibuk menolong Tio Chiu In, tangannya segera melayang, menghantam tengkuk pendekar itu. Lihat pukulan dia memberi peringatan. Pendekar buta terperanjat. Dengan keadaannya sekarang ia tidak mungkin berkelahi dengan siapapun juga. Jangankan melawan Yok Siki ataupun Hobing, menghadapi Tio Chiu In saja ia takkan mampu. Tapi ia tak bisa menghindar lagi. Sambil mendorong tubuh Tio Chiu In, ia membalik dan terpaksa menangkis pukulan Yok Siki. Meskipun dia tak yakin bisa mengerahkan kekuatannya kembali, tapi ia tetap mencobanya pula. Di EES, dua kekuatan yang mahadasyat saling berlaga di udara. Dan kali ini mereka berdua sama-sama tergetar mundur. Hanya bedanya, Yok Siki tampak biasa-biasa saja, sementara pendekar buta tampak mengalirkan darah segar dari sudut bibirnya. Yok Chiang Bun. Tampaknya kau telah berhasil mempelajari tenaga sakti inti roh atau tenaga sakti inti seribu nyawa, ciptaan mendiang kuahengki, pendekar buta berdesis dengan suara terengah-engah. Ternyata kekuatannya dapat keluar juga, walaupun baru sebagian saja. Yok Siki terbelalak kaget. Kakinya melangkah mundur. Dari mana kau tahu tentang ilmu rahasia itu? Kau. HMM, siapakah kau sebenarnya? Sudah ku katakan, aku hanya seorang lelaki buta yang tak punya nama. Tak ada gunanya kau membunuh aku. Lebih baik kau biarkan aku pergi, dan aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Yok Siki mendengus. Hatinya makin penasaran karena orang buta itu ternyata telah mengenal ilmunya, yang berarti orang itu sudah pernah mengenal atau berhadapan dengan ilmu tersebut. Padahal sepengetahuannya baru dia sendiri yang berhasil mempelajari ilmu tersebut. Lalu dengan siapa dia pernah berhadapan? Mendiang ketua Tai Bong Pai Lama, Kua Eng Ki. Atau, jangan-jangan dia bertemu dengan Tai Bong Pai Kui Bo, yang telah bisa memecahkan kunci rahasia ilmu itu di buku Tai Bong Pit Kip Yok Siki Membatin. Begitu ingat Tai Bong Kui Bo, ketua Tai Bong Pai itu seperti tersentak dari tidurnya. Hatinya menjadi curiga. Jangan-jangan orang buta di depannya itu memang pernah bertemu dengan Tai Bong Kui Bo dan merampas bukunya. Kau, kau. Apakah kau kenal dengan Tai Bong Kui Bo? Tak terasa mulutnya terbuka. Pendekar buta mengerutkan dahinya. Apa? Tai Bong Kui Bo? Siapakah dia? Katanya tak mengerti. Yok Siki tertegun. Ia melihat kejujuran pada wajah lawannya. Baiklah, kalau memang tidak tahu, ya, sudah. Sekarang kita selesaikan saja persoalan kita dengan kaki tangan. Selesai berkata Yok Siki benar-benar menyerang pendekar buta. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan dengan kekuatan penuh. Dari kedua tangannya itu tersebar bau wangi menusuk hidung. Pendekar buta buru-buru melangkah ke samping. Meskipun lawannya belum mempergunakan tenaga sakti inti roh, Tetapi Hyoyan Sin Kang, tenaga sakti asap dupa, yang ia hadapi sekarang juga tidak kalah berbahaya pula. Tenaga sakti yang menjadi tumpuan para anggauta Tai Bong Pai itu sangat terkenal di dunia persilatan. Namun pada saat yang sama, rasa sakit itu tiba-tiba kambuh lagi. Begitu sakitnya sehingga pendekar buta kembali terhuyung-huyung mau jatuh. Akibatnya serangan Yok Siki tak bisa dihindari sepenuhnya. Angin pukulan Yok Siki menyerempet bahu pendekar buta, sehingga tubuh orang tua itu terpelanting menabrak dinding. Yok Siki tak mau memberi kesempatan lagi. Sesuai dengan wataknya yang ganas dan kejam, maka serangan berikutnya segera tertuju pada jantung lawannya. Wuuus! Dan kali ini Yok Siki benar-benar mempergunakan tenaga sakti inti roh. Pasir dan kerikel tampak bertebaran di sekelilingnya, sehingga ketua Tai Bong Pai itu seperti dikurung pusaran pasir lembut. Lociampu Tio Chiuain menjerit dan mencoba menolong pendekar buta yang jatuh terlentang di lantai gua. Nona Tio, jangan mendekat, pendekar buta berseru. Terlambat. Tio Chiuain yang berada di garis pukulan Yok Siki tak mampu mengelak lagi. Disertai dengan suara jeritannya yang keras gadis itu terpental dan tubuhnya menimpa pendekar buta. Nona Tio Tanda seru pendekar buta yang tidak bisa melihat bagaimana keadaan gadis itu berteriak ketakutan. Orang tua itu cepat merabah seluruh tubuh Tio Chiuain. Ketika kemudian tersentuh oleh jarinya darah yang mengalir dari mulut gadis itu, kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Bergegas gadis itu diletakkan di dekatnya, lalu tiba-tiba tubuhnya melenting berdiri dan mengaum keras sekali. A-a-a-a-a-a-a-rgah. Tanda seru. Begitu kuat dan keras getarannya sehingga gua itu bagaikan digoyang oleh gempa. Dan getaran itu semakin menjadi-jadi ketika dalam kemarahannya pendekar buta itu menjebol sebuah batu besar, dan membantingnya kuat-kuat. D-u-u-u-u-u-a-a-a-a-r. Pecahan batu kerikil dan pasir berhamburan disertai suara gemuruh memekakkan telinga. Akibatnya gua itu bergetar hebat seolah mau runtuh. Bahkan getaran itu juga menyebabkan batu dan debu di atas langit-langit gua berhamburan ke bawah. Ribuan kelelawar penghuni gua itu mencicit ketakutan. Mereka mencoba menyelamatkan diri dengan terbang keluar gua. Begitu kacau dan ributnya. Suasana sehingga banyak yang saling bertabrakan di udara, atau jatuh menggelepar tertimpa pecahan batu. Suasana di dalam gua itu benar-benar seperti neraka. Debu dan pasir bertebaran, disertai jatuhnya bongkahan-bongkahan batu yang retak dan copot dari langit-langit gua. Yuk Chiang Bun. Cepat kita keluar sebelum gua ini benar-benar runtuh. Ho Bing berteriak dan lebih dulu meloncat ke arah pintu gua. Yok Siki tidak menjawab, tapi dengan tangkas tubuhnya berloncatan di antara hujan batu. Mereka sama sekali tak memikirkan nasib pendekar Buta dan Tio Chiang lagi. Bagi mereka yang penting adalah menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam situasi demikian, maka tingkat kesaktian seseorang akan tampak dengan jelas. Ho Bing yang tangkas dan memiliki tenaga dalam cukup tinggi, tetap bisa bergerak dengan cepat dan lincah. Tubuhnya dapat meliuk-liuk, ke kanan dan ke kiri, menghindari batu-batu besar yang berjatuhan dari langit-langit gua. Tongkatnya berputar seperti gasing di atas kepalanya, bagaikan lembaran kain payung melindungi badan dari guyuran di debu dan kerikil tajam. Gerakan Ho Bing benar-benar hebat. Ketika kemudian kakinya menginjak pintu gua, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Bahkan pakaian yang dia kenakan masih tetap bersih dan rapi. Hanya sepatu. Dan ujung celananya saja yang tampak kotor terkena debu. Namun apa yang dilakukan Ho Bing tersebut ternyata belum sehebat apa yang dikerjakan oleh Yok Siki. Dalam keadaan hiruk-pikuk seperti itu, ternyata gerakan yang dilakukan oleh Yok Siki benar-benar sulit diterima akal sehat. Seperti saat mengerahkan tenaga sakti intiroh tadi, maka sambil berloncatan tubuh Yok Siki seperti mengeluarkan angin berputar yang membiasakan segala macam benda yang datang kepadanya. Tubuhnya seakan-akan terlindung oleh tabung kaca yang tak kelihatan oleh mata. Sebentar saja tubuh ketua Tai Bong Pai itu telah berada di luar gua, mendahului Ho Bing yang sebenarnya sudah lebih dulu menyelamatkan diri. Ho Bing benar-benar semakin kedar melihat kesaktian Yok Siki. Orang itu seperti setan saja, tahu-tahu telah berdiri di luar gua. Sementara itu hiruk-pikuk di dalam gua itu masih saja berlangsung dengan hebatnya. Bahkan debu tebal bercampur pasir juga menyembur sampai keluar gua, sehingga lubang-lubang mulut gua itu bagaikan kepun dan gunung berapi yang sedang menyemburkan asapnya. Ho Bing dan Yok Siki terpaksa melompat ke belakang menjauhi lubang gua itu. Bagaimana dengan gadis itu, Yok Cheng Bun? Apakah si buta mampu menyelamatkannya di? Dalam ketegangannya Ho Bing masih juga memikirkan Tio Chuyin. Yok Siki menghela nafas panjang. Entahlah. Rasanya sulit untuk keluar dari gua itu kalau kita harus menggendong orang lain. Lalu, apa yang akan kita perbuat? Menunggu sampai rada dan mencari mereka? Yok Siki mengangguk. Kita harus tahu bagaimana keadaan mereka. Mati atau hidup? Kalau sudah mati, kita tinggalkan saja tempat ini. Tetapi kalau ternyata mereka masih hidup, kita harus membunuhnya lebih dulu. Aku tidak ingin menanam bibit kesulitan di kemudian hari. Akan tetapi sampai matahari hampir terbenam, reruntuhan di dalam gua itu belum juga tuntas. Sekali-sekali masih terdengar suara gemuruh jatuhnya bebatuan dari langit-langit gua. Tentu saja Yok Siki dan Ho Bing tak ingin mengambil resiko masuk ke dalam. Lihat, Yok Chiang Bun. Aliran sungai dari dalam gua itu tidak mengalir keluar lagi. Tampaknya alur sungai itu telah tertimbun tanah dan bebatuan. Dan hal itu berarti terowongan-terowongannya akan penuh terisi air. Oleh karena itu kalau mereka masih hidup, mereka akan tetap sulit pula untuk menyelamatkan diri. Sekali lagi Yok Siki menganggukan kepalanya. Tampaknya memang demikian. Kalau begitu kita tinggalkan saja tempat ini. Demikianlah, mereka berdua lalu meninggalkan pantai itu, dan kembali ke kota Heng Chiu. Sama sekali mereka tak menduga kalau lawan-lawan mereka masih tetap hidup di antara reruntuhan gua itu. Ternyata pada saat bencana itu terjadi, pendekar buta dengan sisa-sisa tenaganya masih dapat menyeret tubuh Tio Chiuin ke dalam lubang terowongan yang dikenalnya. Kemudian sambil menunggu redanya bencana tersebut, pendekar buta mencoba mengobati luka-luka dalam yang diderita oleh gadis itu. Namun karena luka-lukanya memang terlalu parah, sementara pendekar buta sendiri juga dalam keadaan lemah, maka usaha tersebut kurang membawa hasil. Gadis itu tetap tergolek pingsan di tempatnya, meskipun nyawanya masih bisa diselamatkan. Ketika hari semakin gelap, dan hawa malam mulai terasa mengalir dalam gua, pendekar buta merasakan tubuhnya mulai membaik. Sementara itu Tio Chiuin juga mulai siuman dari pingsannya. Gadis cantik itu mulai membuka matanya. Lo Chiam Pua jeritnya lirik tak kala melihat pendekar buta itu duduk di dekatnya. Syukurlah, kau telah siuman kembali, Nona. Aku benar-benar khawatir melihat keadaanmu. Pukulan ketua Taibong Pai tadi sungguh dasyat sekali. Pukulannya menyebabkan jalan darahmu menjadi kacau. Bahkan beberapa di antaranya tertutup. Beruntung aku segera dapat memperbaiki dan membukanya kembali. Namun demikian kau tetap harus beristirahat penuh dalam beberapa hari ini. Engkau harus berlatih dan membiasakannya lagi secara hati-hati. Terima kasih, Lo Chiam Pua. Kau telah menolong jiwaku. Aku tidak tahu bagaimana jadinya bila Lo Chiam Pua tidak ada. Oh 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 oh. Tio Chiuin bangkit dan merangkapkan dua tangannya di depan dada. Tapi mulutnya segera menjerit kecil ketika sadar tubuhnya tidak mengenakan pakaian sama sekali. Otomatis kulit mukanya menjadi merah sekali. Meskipun tidak bisa melihat, tetapi pendekar buta bisa menebak apa yang terjadi. Tergopoh-gopoh ia meminta maaf. Maaf, nona Tio. Aku terpaksa membuka pakaianmu. Tidak ada jalan lain untuk menolongmu, selain harus cepat-cepat membenahi jalan darah yang kacau itu. Keadaanmu tadi benar-benar sangat mengkhawatirkan. Celakanya, setelah pengobatan selesai dan keadaanmu telah menjadi baik, aku justru tidak berani mengenakan pakaianmu kembali. Aku memang orang tua yang canggung. Sekali lagi, maafkanlah aku, orang tua itu berkata dengan rasa sesal yang dalam. Sebenarnya Tio Chiwain sudah hampir menangis. Namun melihat kesungguhan orang tua itu, hatinya menjadi sadar kembali. Bagaimanapun juga orang tua, itu telah menolong jiwanya. Apalagi orang tua itu menolong dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tanda-tanda buruk yang menyatakan bahwa orang tua itu berniat jelek terhadapnya. Tio Chiwain segera mengenakan pakaiannya kembali. Rambutnya yang kusut dia rapikan kembali, walaupun tanpa tali pita, karena talinya telah hilang entah kemana. Begitu pula dengan sepasang sepatunya. Barang itu juga hilang. Kemudian sambil memasang ikat pinggangnya, dia melirik ke arah penolongnya. Tiba-tiba matanya terbelalak. Dilihatnya orang tua itu mengcengkeram perut dan dadanya. Mulutnya meringis menahan sakit, sementara tubuhnya tampak bergetar seperti orang kedinginan. Bahkan dahinya sudah penuh keringat. Lociampu Tio Chiwain menjerit kaget. Namun orang tua itu tak menjawab. Dia sedang sibuk melawan rasa sakit yang menyerangnya. Ketika tubuhnya kemudian bergetar dengan hebat dan bergoyang-goyang mau jatuh, Tio Chiwain menubruk. Ternyata pendekar tua itu telah pingsan. Matanya terpejam, sementara pakaiannya basah oleh keringat. Lociampu Tio Chiwain berteriak-teriak memanggil sambil mengguncang tubuh tua itu. Beberapa saat kemudian metu itu terbuka kembali. Tetapi selain sangat pucat, orang tua itu tampak lemah sekali. Maaf, Nona Tio, penyakit lamaku benar-benar kambuh lagi. Untuk beberapa hari aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kaki dan tanganku lumpuh. Aku hanya dapat menggerakkan kepalaku saja. Lumpuh? Lociampu lumpuh Tio Chiwain berdesah tak percaya. Benar. Aku akan menderita lumpuh untuk beberapa hari, sampai penyakit itu pergi. Tanda petik. Tio Chiwain memandang wajah yang hampir tertutup oleh kumis dan jenggot panjang itu. Dia benar-benar tak mengerti penyakit apa yang diderita orang tua itu, sehingga harus menderita sedemikian hebatnya. Tampaknya pendekar buta tahu apa yang dipikirkan Tio Chiwain. Nona Tio, aku menderita penyakit salah jalan. Belasan tahun yang lalu ketika sedang berlatih menghimpun tenaga sakti, seorang musuh telah membokong aku, sehingga latihanku menjadi salah jalan. Lebih celaka lagi, dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, musuh-musuhku yang lain juga datang dan mengeroyok aku. Terpaksa dalam keadaan lemas dan hampir lumpuh aku menghadapi mereka. Ketika akhirnya aku bisa juga meloloskan diri, keadaanku benar-benar sudah hancur luar dalam. Badanku penuh darah, sementara luka di bagian dalam tubuhku juga parah sekali. Boleh dikatakan keadaanku saat itu seperti mayat hidup. Hidup tidak, tapi mati pun juga belum. Orang tua itu berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Kulit mukanya tampak semakin pucat. Akhirnya luka-luka itu memang bisa kusmiuhkan. Tapi akibat dari salah jalan itu masih kuderita sampai sekarang. Apabila penyakit itu datang, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjegahnya. Badanku akan lumpuh untuk beberapa hari. Tio Chiwain mengangguk-angguk. Gurunya memang pernah bercerita bahwa dalam ilmu silat sering terjadi salah jalan. Semakin tinggi dan rumit ilmu yang dipelajari, semakin banyak pula risiko untuk menderita salah jalan. Bahkan kesalahan itu sering membawa kematian. Lalu, di mana keluarga Lo Chiwain? Tentunya mereka yang merawatmu jika penyakit itu datang. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dan jawabannya sungguh mengejutkan Tio Chiwain. Aku tidak memiliki keluarga lagi, Nona. Semuanya telah tiada. Ayahku, ibuku, istriku, anak-anakku, semuanya telah mati mendahului aku. Kini aku hanya sebatang kera saja di dunia ini. Sendirian. Lalu, siapa yang merawatmu selama ini kalau penyakit itu datang? Bukankah kau tidak bisa apa-apa? Orang tua itu tersenyum kecut. Sudah lama aku ingin mati, agar arwahku bisa segera berkumpul dengan keluargaku. Maka di saat-saat kambuh seperti ini, aku justru berharap segera bisa mati. Tapi sampai, sekarang penyakit itu belum juga bisa mencabut nyawaku. Meskipun berhari-hari perutku tak diisi, tergolek di tanah di kerumuni semut dan nyamuk, aku tetap masih hidup. A-a-a-a Tio Chiwain menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan penyakit ini pernah kambuh di saat aku sedang mandi di sungai bawah tanah itu. Begitu mendadak, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri. Aku tergolek tak berdaya di dalam air dingin itu selama berhari-hari. Selakanya, kepalaku masih tersangkut di antara dua batu, sehingga aku masih tetap bisa bernafas. A-a-a. Lalu, berapa hari biasanya penyakit itu menyerang? Yah, tergantung keadaan. Kadang-kadang tiga hari, lima hari, atau sepuluh hari. Tapi biasanya cuma lima hari. Lima hari? Lama juga, Tio Chiwain bergumam. Ah, biarkan saja. Aku juga tidak pernah memikirkannya lagi. Aku malah senang kalau bisa mati. Semuanya berakhir, dan aku segera bisa bertemu dengan istriku, anak-anakku. Mereka sudah terlalu lama menungguku. Loh, Ciempu? Sudahlah, Nona. Kau tak perlu berpikir apa-apa. Yang penting kini adalah mengembalikan tenagamu. Berlatihlah dengan tekun agar kesehatanmu cepat. Pulih kembali. Setelah itu kau bisa keluar dari gua ini. Tio Chiwain terdiam. Matanya memandang orang tua itu dengan penuh perasaan haru dan sedih. Orang tua yang memiliki ilmu silat sangat tinggi itu ternyata sangat menderita dalam hidupnya. Entah mengapa, tiba-tiba timbul perasaan kasihan di dalam hatinya. Loh, Ciempu, kau juga tidak perlu khawatir. Sementara aku di sini, aku akan merawatmu. Kita sama-sama memulihkan kesehatan. Demikianlah, untuk membalas budi orang tua itu Tio Chiwain merawatnya dengan baik. Atas petunjuk orang tua itu Tio Chiwain membawa penolongnya itu ke gua tempat tinggalnya. Gua itu dapat dicapai melalui lorong-lorong kecil di dalam tanah. Karena Tio Chiwain sendiri juga masih lemah, maka perjalanan itu membutuhkan waktu yang lama. Gua itu bersih dan nyaman. Hembusan udara yang mengalir lewat aliran sungai di depan pintu gua, membuat tempat tersebut tidak panas dan pengap. Sementara di dalam ruang gua telah diatur dan ditata seperti sebuah kamar besar. Ada tempat memasak, mencuci, serta tempat untuk istirahat. Malam itu angin laut bertiup dengan kencangnya, sehingga udara segar juga berhembus pula dengan kuatnya ke dalam gua. Tio Chiwain mengambil selimut yang ada di rak batu dan menutupkannya di atas tubuh pendekar buta. Tiba-tiba gadis itu menarik napas panjang. Entah mengapa, pikirannya melayang kepada Li'wan, pemuda yang selalu berbaik hati menolongnya. Pemuda itu tentu sedang mencarinya sekarang. Mungkin pemuda itu bersama Jeng Bin Lokai dan kawanan pengemisnya sedang mengobrak abrik pondok kecil di tengah rawa itu. Sama sekali tidak terpikirkan oleh Tio Chiwain, bahwa pada saat itu Li'wan justru sedang menghadapi maut. Dalam keadaan tertotok lemas pemuda itu harus menghadapi api yang berkobar hebat di sekelilingnya. Terima kasih telah menonton!